Sementara itu dalam presidensi G20, Indonesia dipastikan akan aktif mengajak banyak negara dalam berpartisipasi untuk mendukung kerangka pencegahan pandemi di masa datang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, saat ini sebanyak 1,1 miliar dolar Amerika sudah terkumpul melalui Financial Intermediary Fund atau dana perantara keuangan. Meski berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah tersebut masih belum mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi setiap tahunnya. WHO memperkirakan dunia membutuhkan setidaknya 10,5 miliar dolar yang harus dipenuhi. Dalam momentum G20, Menkes mendorong negara-negara lain untuk berpartisipasi dalam pendirian FEF yang digunakan untuk mengatasi krisis kesehatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!